Aksi pencurian seorang pria di Polewali Madar, Sulawesi Barat, terekam kamera CCTV. Pelaku berhasil mencuri uang tunai jutaan rupiah. Akibatnya, pemilik rumah mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Korban pun meminta kepolisian segera menangkap pelaku, lantaran aksi pencurian di rumahnya bukan yang pertama kali, namun sudah yang keenam kalinya. Aksi pencurian yang terjadi di Jalan Ratu Lagi, Kelurahan PK, Batak Kecamatan, Polewali ini viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat jelas seorang pria menggunakan hodi berwarna abu-abu berjelana pendek hitam masuk ke dalam rumah. Saat berada di dalam rumah, pelaku dengan leluasa melakukan aksinya tanpa diketahui oleh pemiliknya, dikarenakan korban tertidur lelap usai santap sahur. Terlihat pelaku berkali-kali mengobok-obok lemari dan berhasil menemukan tempat penyimpanan uang berjumlah 2 juta rupiah. Usai melakukan aksinya pelaku kemudian meninggalkan lokasi. Korban baru mengetahui adanya pencurian saat melihat kondisi rumahnya berantakan. Anehnya pencurian ini bukan yang baru pertama kali terjadi di rumah ini. Menurut korban, aksi pencurian kali ini merupakan yang keenam kalinya dalam kurun waktu 2 bulan. Pencurian pertama pelaku berhasil menggasak uang 15 juta dan selanjutnya 4 juta, hingga seluruh kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Sudah berapa kali kecurian di Tokota ini? Sudah ke enam kalinya. Sudah ke enam kalinya. Jaraknya berdekatan atau lama? Yang pertama itu, Pak, empat kali satu bulan. Tapi kita tidak melaporan ketiga kalinya. Jadi total sekarang, Pak, sudah berapa kerugiannya? Di duga pelakunya adalah orang yang sama, meski baru kali ini tertangkap kamera, setelah pemilik rumah memasang CCTV di rumah tersebut setelah berkali-kali terjadi pencurian. Korban pun meminta kepolisian segera menangkap pelaku. Lantaran ini sudah yang beberapa kali terjadi. Dari Poli Wali Mandar, Husar Sainal, Ainyus, melaporkan.